Ulangan 12 ayat 28-32 Dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anak lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Renungan kita saat ini berjudul Hati-hati Jangan Kena Jerat. Bangsa Israel segera memasuki negeri kanaan yang subur. Masa-masa yang tenang mereka jalani. Mereka meninggalkan padang gurun yang tandus atau masa krisis. Dari ayat 28 kita tahu bahwa mereka diperingatkan, mendengarkan baik-baik untuk melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Salah satu perintahnya adalah supaya berhati-hati terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Bangsa-bangsa negeri kanaan dalam konteks kita bukanlah sekedar orang-orang kafir, namun juga orang-orang yang belum mengalami pertobatan yang sejati. Kita hidup di antara mereka setiap hari. Mereka sementara hidup beribadah pada Allah mereka. Dan lewat ayat 31, Tuhan memberitahu kita secara spesifik tentang Moloh atau Dewa Kesuburan Tanah Kesuksesan. Anak-anak dikorbankan bagi Moloh ini. Tuhan juga mengingatkan kita tentang Mamon, Dewa Kekayaan atau Uang. Bisa dibaca juga dalam Matius 6 ayat 24. Melalui Musa, Tuhan memperingatkan hati-hatilah dengan tiga ungkapan kata Jangan. Ayat 30-31 Pertama, jangan kena jerat dan mengikuti. Ini bicara aspek hati atau sikap atau motivasi. Jangan hati kita terpikat atau mulai timbul keinginan untuk menjadi seperti bangsa-bangsa negeri kanaan atau orang-orang di dunia pada umumnya. Jangan menanya-nanya. Ini yang kedua. Berbicara tentang aspek pemikiran. Mulai memikirkan apa yang tidak baik dan tidak benar di mata Tuhan. Walaupun menurut kebanyakan orang itu baik dan hal yang biasa. Yang ketiga, jangan berbuat. Ini aspek perbuatan. Jangan berbuat seperti mereka. Apa yang mereka lakukan? Menduakan Tuhan. Saat melihat kehidupan orang-orang lain, tanda kutip diberkati oleh Moloh dan Mamon, dewa-dewa lain, Tuhan memperingatkan kita untuk hati-hati. Jangan kena jerat. Keselamatan diri kita dan keluarga kita adalah taruhannya. Ulangan 13 ayat 5, ayat 9, ayat 15 berulang-ulang memperingatkannya. Demi mengejar kesuksesan dan memburu uang, banyak orang bahkan rela mengorbankan anak-anaknya. Hati-hatilah. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 13 ayat 3 Tuhan Yesus menyertai, serta memberkati segenap keluarga saudara. Tuhan Yesus menyertai,